Pasti kalau di bulan Ramadan sendiri lebih diutamakan Tentunya kita harus seperti di bulan Ramadan Ini momen diturunkan Al-Quran Maka perhatiannya harus lebih Bismillahirrahmanirrahim Ahlanbeikum dibalik podcast Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarimdan Kali ini kita masih bersama Gus Ma'amun Sehat Alhamdulillah Untuk gimana? Alhamdulillah sekarang udah pake apa ini? Gaya baru Gaya baru, iya Ini kaya habaib-habaib Kaya habaib-habaib Nyoba-nyoba aja Tapi kayaknya kayak gitu enak ya? Maksudnya gak panas gitu ya? Enak Tentunya kan Kalau bahasa jawanya itu isis tuh Enak, dingin kan? Sekarang musim-musim panas disini Ada anginnya tuh, rasa dingin gitu Apalagi terawainya di depan ada AC-nya Udah Begini ngantuk ya Tambah ngantuk ya Tapi puasa lancar semuanya Gak kemana-mana Mau ngapain disini tak? Hah? Mau ngapain disini? Ya kan ke pasar Kemana Pasar juga gitu-gitu aja disini tak Malah gak Gamut lah Mau ke pasar Jadi baju barunya impor Dari dalam dari Indonesia Ya kayak orang-orang disini kan Orang-orang ulama disini Orang-orang tarim kan Buat lebarannya beli sebelum lebaran Jadi puasa itu udah fokus Gak mikirin lebaran Gak mikirin apa Iya ya Disini gitu ya Kebanyakan ya Itu mestinya seperti itu Memang katanya Bukan mas Lebih-lebih sepuluh terakhir Malah si ibu di pasar Masya Allah Gak baik kan Oke Ngomongin Apa namanya Ramadan Ramadan dari kemarin Kita lupa ada satu Apa ya Satu Keajaiban Yang luar biasa banget ya Karena kan Buran Ramadan ini kan Buran Yang mana Allah SWT Turunkan Al-Quran Iya kan Kita pengen tahu Gimana sih Maksudnya proses Diturunkannya Al-Quran Itu bagaimana Apakah Al-Quran itu Turun langsung Semuanya Atau Atau Secara bertahap Atau Bagaimana Ada pun proses Turunnya Al-Quran Yang terjadi Di bulan Ramadan Itu yang Disebutkan dalam Al-Quran Sya'ar Ramadan Nanti usul Al-Quran Menurut Pendapat Sebagian ulama Itu Turunnya Al-Quran Dari lahul mahfud Ke Langit dunia Semau dunia Ada pun proses Turunnya setelah itu Diturunkannya Kepada Nabi Muhammad S.A.W Ulama menyebukan Ada tiga Tiga proses Atau tiga fase Dalam Proses turunnya Al-Quran Atau turunnya Al-Quran Kepada Nabi Muhammad S.A.W Di antaranya adalah Ru'ya soliha Ini disebutkan Imam Ibn Qayyim Ada tujuh Cara Atau Proses turunnya Wahyu Atau turunnya Al-Quran Tapi yang bertepatan Dengan Ramadan Itu adalah Sebagaimana dikatakan Imam Qustulani Adalah Turunnya Al-Quran Dengan proses Bertemu langsung Dengan Malaika Jibril Yang mana Malaika Jibril Ditugaskan Oleh Allah S.W Yang profisinya Untuk menyampaikan Wahyu Kepada Nabi Atau utusan Yang diutus Adalah Allah S.W Dan ini kata Imam Qustulani Bermulanya Dengan Malaika Jibril Ini adalah Di bulan Ramadan Sebagaimana Kisah Nabi S.A.W Ketika beliau Menyendiri Di Gua Hiro Itu adalah Terjadinya Kapan? Di bulan Ramadan Yang mana Disitu juga Sempurna Umur Nabi 40 tahun Dan Disitu juga Diangkat Nabi Dan didobatkan Sebagai Lubwah Dianggengkan Nabihan Ketika itu juga Pas malam Di 17 Ramadan Itu diantaranya Diantaranya juga Ada yang terwaki Langsung Nabi Dengan Allah S.W Sebagaimana Turunnya Kewajiban sholat Itu Nabi Secara langsung Allah S.W Komunikasian Suri Allah S.W Ada diantaranya Ru'ya sholihah Mimpi Maka itu permulaan Permulaan Wahyu adalah Dengan mimpi Kenapa Kata ulama Harus ada proses Bertahap Turunnya Wahyu Karena Quran ini berat Sebagaimana Allah Katakan Al-Quran Jadi Hal yang berat Ini gak bisa Langsung Ditimpakan Langsung Harus Sedikit-sedikit Ada tahapan Sehingga Dapat menangguh Daripada Hal yang Beban Suatu yang berat tersebut Sedikit-sedikit Maka itu adalah Proses turunnya Al-Quran Seperti itu Nah setelah itu Turunnya Sebagaimana Proses Peristiwa-peristiwa Yang terjadi Sehingga Allah S.W.T. Menurunkan Ayat yang sesuai Dengan Kejadian Atau kasus-kasus Seperti hukum Atau seperti Kejadian-kejadian Yang lainnya Yang Allah Kisahkan Dalaman Quran Jadi nanti Sisanya itu Turunnya secara bertahap Menyesuaikan Menyesuaikan Kondisian Kondisian Itu bertahap Menyesuaikan keadaan di bumi Kejadian-kejadian Atau kasus-kasus seperti yang berhubungan Dengan akam, hukum-hukum Contohnya saat misalnya Seperti dipindahnya Kaabah Atau Qiblat Dari Betul Magdis ke Kaabah Itu menyesuaikan juga ketika itu Nabi Nabi semenjak Berpindah atau hijrah Ke Madinah Dari awal Nabi Menghadap ketika sholat Kiblatnya adalah Betul Magdis Sedangkan keinginannya Nabi Pengen Kiblat itu Ke Kaabah Itu berlangsung sampai 17 bulan Berarti sebelum-sebelum pindah Ke Kaabah Semenjak Nabi hijrah ke Madinah Nabi menghadap Betul Magdis selama 17 bulan Jadi kita ingin Nabi berharap Untuk dirubah kiblatnya Ke Kaabah Tapi Beliau tidak Dengan adabnya kepada Allah SWT Tanpa meminta Akan tetapi Dengan harapan beliau Allah SWT Memahami apa yang diinginkan oleh Nabi Masyarakat Sehingga Allah Turunkan Perpindahan Kiblat Dari Betul Magdis ke Kaabah Sebelum ayat Itu diantaranya Proses turunnya Ayat Yang menyesuaikan dengan Kejadian Atau Keadaan Atau kasus-kasus Kalau misalnya Bukan misalnya lagi ya Memang Allah SWT Turunkan Al-Quran di bulan Ramadan Pasti kalau Di bulan Ramadan sendiri Lebih diutamakan Lebih dianjurkan Untuk membaca Al-Quran Tentunya Sebagai bentuk perayaan Dan Bentuk Penyambutan kita Dan penggungan kita kepada Al-Quran Kita harus seperti di bulan Ramadan Ini momen Dimana diturunkan Al-Quran Maka perhatiannya Harus lebih di bulan Ramadan Bahkan diriwayatkan Nabi pun juga Ketika di bulan Ramadan Beliau Tadarus Mudarasah Dengan Malika Jibril Maka disulakan Hizib kalau disini Mungkin kalau kita katakan Hizib ya Tapi Nabi Hizibnya Atau Tadarusnya Dengan Malika Jibril Mudarasatul Quran Nabi dengan Malika Jibril Di bulan Ramadan Bahkan di akhir tahun Nabi sebelum meninggal Malika Jibril Turun dua kali Untuk mudarasat Al-Quran Itu Jadi ada Cara khusus Untuk tilawatul Quran Ketika di bulan Ramadan Ada perhatian khusus Ada cara khusus Yaitu dengan Tadarus Di selain bulan Ramadan Nabi Membaca Al-Quran Tilawatul Quran Tetapi di bulan Ramadan Lebih lah Lebih khusus perhatiannya Kenapa? Dengan Tadarus Kita apa? Kita baca Juga kita dengar Itu Tadarus Jadi minimal Tadarus Harus ada dua Kita mendengar Dan menyima Dan kita juga Membaca juga Ikut membaca Seperti itu Kayak disini ya Kadang-kadang dibuat Satu halakah Kayak halakah Tujuh orang Tujuh orang Tujuh orang Lapan orang Dan juga Gini loh Faedahnya Kalau secara Berbarengan Kalau ada yang baca salah Kan ada yang lihat Membenerin Ya dari situ Kadang-kadang kan Kalau kita baca sendiri Merasa Benar kan Merasa gak ada salah Tapi dengan Tadarus Jadi tampak Kesalahan kita Disitu Jadi Betulin Juga kita belajar Disitu Kita Tadarus Kita belajar Mengenal Kesalahan kita Diri sendiri Dan bagaimana Sekarang kita Merespon Ketika kita Ditegur oleh Teman kita Ketika kita Salah Jangan lakukan riset Atas kajian Yang telah Untuk sampaikan Pada malam hari ini Mudah-mudahan Selalu bermanfaat Dan insya Allah Kita akan ketemu Di halakah-halakah Berikutnya Bersama para Asatir Dan para Santri-santri Yang lagi belajar Di Tarim Subhanallah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah